Di bagok pertama awal sampai dengan akhir, ini PSG sangat menguasai bola ya? Ya ini memang menunjukkan benar pemain-pemain bintang ini sedang pamer skill juga, tapi kita lihat tadi begitu mereka mendominasi depan karena kita tahu ini mungkin menjadi calon timnya musim depan, atau juga tadi kita lihat juga Ramadrid juga begitu, atau juga baru menjadi pelatih setelah 2, tandingan akan berjalan lebih menarik dan juga akan lebih sengit lah harusnya. Ya tadi kalau kita melihat juga dari Ramadrid yang paling bekerja keras adalah Kasemiro ya di sana? Tadi kita lihat bahkan dia sudah mendapatkan kartu kuning, dan ini sebenarnya kerugian ya buat Pak Radrid, karena tadi kita lihat ketika kartu kuning itu artinya Kasemiro akan miss next match, dia di lag kedua nanti dipastikan tidak akan tampil lawan PSG, nah ini akan rebut bola dari pemain PSG yang memang kita tahu. Tadi kalau kita melihat bahan ini depan dari Ramadrid, sepertinya bekerja keras juga masih baru Vinicius dan juga Benzema ya, kita tidak terlalu melihat bagaimana Asensio bekerja di sana. Karena memang tadi juga mereka sering banget ketika baru mendapatkan. Kita sempat juga melihat ya bagaimana counter attack dari Messi ya, juga sempat disambut oleh Mbappe, namun sayang sekali Mbappe seperti ingin mengopor kepada Messi tadi. Ya inilah yang membuat Mbappe juga mungkin agak sedikit mengeran ya, walaupun kadang kita lihat dia adalah pemain yang cukup egois, tapi memang striker sometimes memang harus egois, tapi egoisnya juga cukup memberikan, cukup menyuplay bola untuk rekan-rekannya. Messi pun juga di Liga Champions sebenarnya sudah cukup tajam, sudah menetak 5 gol. Namun tadi kita kelihatan ketika tadi Messi ada momentum counter memberikan bola ke Mbappe, Mbappe kayaknya tidak ingin dia. Masih ragu untuk dia langsung mau sikat. Ini menarik sekali bagaimana melihat bagaimana Mbappe dan juga Messi, ini adalah dua nama yang cukup disorot di laga kali ini ya. Kita akan membahas sesuatu lagi, jangan kemana-mana tetap bersama kami. Ya Cipis kembali lagi di laga antara Paris Saint-Germain menghadapi Real Madrid. Tadi kita sama-sama saksikan babak pertama masih 0-0 Mas Panji. Ini menarik kalau kita melihat bagaimana kedua tim tadi juga bermain dengan caranya masing-masing ya. Bagaimana Messi kita lihat sangat dominan dan menyerang, sedangkan Real Madrid hanya menunggu. Kemudian ini apa evaluasi di babak kedua bagi kedua tim? Sebenarnya kalau kita lihat tadi PSG sudah bermain cukup bagus. Istilahnya bisa disebut world class. Tadi mereka begitu leluasa karena juga ada Messi di sana, ada juga kemudian ada Mbappe dan juga pemain-pemain bertahannya. Kemudian Martin Hoss, center back PSG pun juga dikenal sebagai center back yang juga doyan membantu penyerangan. Dan sisi agresivitas memang dari individual main PSG sedikit lebih unggul dibandingkan Real Madrid. Tapi kita lihat Real Madrid begitu tenang, begitu kalem, seperti sudah kena lapangan walaupun juga sudah berapa pemain, ibaratnya sudah melewat counter-counter dari Real Madrid. Kita lihat dari Real Madrid itu masih ada.